Pendekar bayangan setan jilid 13. Walaupun ia bicara dengan senaknya tetapi diam-diam tenaga murninya sudah disalurkan ke seluruh tubuh siap-siap menanti datangnya serangan dari pihak musuh. Coba bayangkan, dengan sifat yang berangasan dari Ui Leong Toot yang mana mungkin dia kuat menahan diri setelah mendengar kata yang sangat menghina itu sambil tertawa dingin ujung jubahnya segera dikebutkan ke depan, segulung angin pukulan berhawah Ye Kang yang amat keras dengan cepatnya menggulung keluar. Bagaimanapun juga dia adalah seorang dari kalangan lurus, walaupun hatinya teramat gusar, tetapi pukulannya ini cuma menggunakan lima bagian saja. Walaupun begitu angin pukulannya sudah meneru-deru dengan sangat hebat kedahsyatannya benar-benar mengejutkan sekali. Dalam keadaan yang amat terperanjat, dengan terburu-buru tankia beng menyingkir ke samping, telapak tangannya sambil putar satu lingkaran ke depan segera menyambut datangnya serangan tersebut. Berak dari tengah kalangan segera meledak satu pusaran angin yang amat keras sekali, masing-masing pihak laksana mantapnya Gunung Taisan sama sekali tidak bergetar sedikitpun dari tempatnya semula, untuk sementara waktu mereka dalam keadaan seimbang. Orang yang berada di dalam kalangan pada saat ini semuanya merupakan jago-jago bulim nomor satu, apalagi taigak cungcu yang tidak pernah menampakkan ilmu silatnya itu, diam-diam dia dapat menduga kalau kebutan dari Uiliong Taoti yang itu disertai dengan tenaga pukulan 4-50 tahun latihannya semula dia menganggap tankia beng tidak bakal kuat menerimanya siapa tahu mereka berdua ternyata seimbang. Dengan kejadian ini hatinya jadi benar-benar merasa sangat terperanjat sedangkan maksud hati untuk melenyapkan tankia beng pun semakin mantap lagi. Kepandaian silat dari Uiliong Taoti yang ini sebenarnya boleh dikata termasuk ilmu silat dari kalangan kaum agama, setelah berlatih rajin selama 3 tahun lamanya menurut apa yang termuat di dalam kitab pusakasian Tok Teo Oliok tenaga dalamnya saat ini benar-benar sudah mencapai taraf yang paling baik. Serangannya tadi sebenarnya hanya bermaksud memberi peringatan saja agar tankia beng suka menyerahkan pedang kiem ceng giok hun kiam itu kepadanya. Siapa tahu ternyata seng pemuda itu malah menerima datangnya serangan dengan keras lawan keras. Dengan benturan itu dia tahu merasa kalau tenaga dalam yang dimiliki pemuda ini luar biasa sekali dalam hati. Dia merasa amat terkejut bercampur heran tidak kuasa lagi sambil mengangguk dia memuji, tidak heran kalau kau bocah cilik begitu sombong tidak disangka ilmu yang kau miliki lumayan juga mari-mari. Pintu akan mencoba lagi jurusmu yang kedua. Kakinya dengan amat ringannya berkelebat ke depan hanya di dalam sekejap saja dia sudah melancarkan 3 serangan yang amat dasyat. Tan kia beng segera merasakan ketiga buah jurus serangannya itu amat cepat dan amat lihai, masing-masing jalan darahnya tidak terasa sudah berada di bawah ancaman jari-jari tangannya. Hal ini membuat dia jadi amat terkejut. Dengan gugup tubuhnya menyingkir ke samping sepasang telapak tangannya bersama-sama didorong ke depan melancarkan 7 serangan sekaligus. Akhirnya dengan susah payah dia berhasil pula memecahkan ketiga buah jurus dari To'o Su Tua itu, tetapi tubuhnya pun sudah kedesak mudur sejauh 5 depa. Setelah U'iliong To'o Tiang melancarkan 3 jurus serangan itu dia tidak mengejar lebih lanjut. Hahaha sekarang seharusnya kau tahu bukan kalau dengan kepandayanmu yang sangat cetek itu masih belum bisa mempertahankan pedang pualam itu dari rebutan orang lain ujarnya sambil tertawa terbahak-bahak. Tan kia beng yang kehilangan kesempatan baik sehingga berturut-turut sehingga terdesak mudur ke belakang dalam hati merasa amat malu, kini sesudah mendengar kata-kata U'iliong To'o Tiang hatinya seperti terbakar, dengan gusarnya di alantes tertawa dingin. HMM. Aku rasa belum tentu harus begitu serunya. Sekali lagi tubuhnya menubruk ke depan pukulannya laksana gunung ambruk tanah merekah dengan cepatnya melancarkan 9 pukulan gencar, kesembilan pukulan itu dilancarkan bagaikan sambaran kilat cepatnya amat cepat dan amat ganas. Bahkan mengandung pula 9 macam gaya yang berbeda-beda. Seketika itu juga terasalah angin pukulan yang amat dingin mengalir keluar tiada henti-hentinya, laksana mengemukan ombak serta tiupan angin taupan dengan cepat tubuh U'iliong To'o Tiang sudah terbungkus di dalam kurungan telapak yang memeningkan kepala. U'iliong To'o Tiang sama sekali tidak menyangka kalau pemuda itu bisa melancarkan serangan dengan demikian mendadak. Dengan amat gelusar ia segera membentak di antara berkibarnya ujung jubah terdengar suara ledakan yang memekikan telinga memenuhi angkasa. Kedua orang itu segera terpisah dan masing-masing mundur setengah langkah ke belakang. Tan Kiyabeng mengerutkan alisnya rapat-rapat wajahnya sudah berubah memerah bagaikan kepiting rebus di dalam hati dia benar-benar merasa sangat terperanjat. Sejak terjunkan diri ke dalam dunia kangong, musuh tangguh yang pernah ditemuinya cuma si penjagal Seribuli Huhang seorang saja boleh dikata kecuali dia yang bertempur seru melawan dirinya sisanya yang lain. Dan dia sama sekali tidak pandang sebelah matapun. Tetapi kepandaian silat dari Uiliong To'oti yang ini sungguh luar biasa sekali. Dasyatnya dalam hati dia benar-benar merasa sangat terperanjat. Sebaliknya Uiliong To'oti yang seketika itu juga terjerumus ke dalam lamunan, lama sekali dia baru angkat kepalanya kembali dan memandang ke arah Tan Kiyabeng dengan sinar matu yang amat tajam. Hebocah cilik, kau anak murid yang keberapa dari Hontan Lo'ojin tanyanya. Pertanyaan ini diajukan sangat mendadak sekali, kecuali Tan Kiyabeng seorang siapapun tidak mengerti siapakah Hontan Lo'ojin itu, karena semasa Hontan Lo'ojin mengembara di dunia kangong tempoh hari-hari kebanyakan dia munculkan dirinya sebagai teh lengkau cu karena siapa paun tidak kenal siapakah Hontan Lo'ojin itu. Karenanya sewaktu Uiliong To'oti yang menanyakan soal Hontan Lo'ojin semua orang jadi dibuat kebingungan kecuali seorang yaitu si Tai Gak Chung Chu Bok Tian Hong, kelihatan tubuhnya tergetar amat keras sedangkan air mukanya sudah berubah sangat hebat. Tetapi, seluruh perhatian orang lain lagi ditujukan pada Tan Kiyabeng sehingga perubahan wajahnya itu sama sekali tidak diketahui oleh semua orang. Sewaktu Tan Kiyabeng mendengar Uiliong To'oti yang menyebut nama dari Hontan Lo'ojin, dengan sangat hormatnya dia lantas menyahut, dia adalah suhuku yang telah meninggal dunia, ak-ah-ah. Tiba-tiba Uiliong To'oti yang tertawa, kemudian dengan langkah lebar dia berjalan mendekati Tan Kiyabeng dan menepuk-nepuk pundaknya. Pintso percaya apa yang tadi kau ucapkan bukankah kata-kata yang bohong, kecuali dia si orang tua tidak mungkin bisa muncul seorang anak muridnya yang begitu bagus. Saya, cuma sayang nasib Bo Am Pue tak mujur, Cai Hai sama sekali tak pernah menerima pelajaran dari orang tua dan apa yang aku pelajari bukan lain berasal dari kitab pusaka Teh Leng Chin Keng. Pengalaman dia orang tua saja serunya Tan Kiyabeng dengan sedih ha-ha. Soal ini semakin luar biasa lagi, tempoh hari berkat dia orang tua yang tidak pendang rendah aku, Pintso sudah mengikat persahabaran dengan dirinya. Bila mana L.O.O.T. ada waktu luang datanglah ke tempatku, mari kita bersama-sama menyelidiki kembali ilmu silat kita masing-masing ajaknya dengan gembira. Saat ini U.I. Lyong To'oti yang benar-benar sangat gembira, sifatnya yang congkak tadi sekarang sama sekali sudah lenyap bahkan dia telah berubah menjadi seorang To'osu tua yang baik hati. Tan Kiyabeng yang mengetahui To'osu tua ini adalah kawan lama dari Hontan Lo'ojin dan sikapnya pun jadi semakin hormat. Perbuatan Bu Ampoye tidak keruan harap sejak ini hari L.O.C. Ampoye suka banyak memberi pentunjuk, ujarnya sambil bungkukan badannya menjura. Dengan baiknya hubungan antara kedua orang ini maka Tai Gok Chung Chu yang ada di samping menjadi sedemikian cemas lagi, walaupun dia memiliki kecerdikan yang luar biasa tetapi. Pada saat ini tak sebuah akal pun berhasil dia dapatkan untuk mendapatkan kitab pusaka serta pedang pualam tersebut. Si perempuan berbaju keraton itu segera mengerutkan alisnya rapat-rapat, mendadak dia maju ke depan memberi hormat kepada Wilyong To'oti yang lama sekali Aku mengagumi nama To'oti yang kenapa ini hari kau tidak memanjakan kembali barang pusaka keluarga Mocun Ong yang didapatkan orang lain Wilyong To'oti yang melirik sekejapnya setelah itu dengan dinginnya dia menyahut, Walaupun hubungan persahabatan antara Pinto dengan Mocun Ong sangat rapat tetapi Pinto tak ada kekuasaan melarang Mocun Ong untuk menghadiahkan barang itu kepada orang lain Bagaimana kau bisa membuktikan kalau pedang pualam itu Chun Chu yang hadiahkan kepadanya teriak si perempuan berbaju keraton itu sambil tertawa dingin Apalagi Chun Chu sekarang ada di sini, kau boleh tanya lebih jelas lagi kepadanya Karena aku kagum atas kejujuran To'oti yang maka sengaja mempersilahkan dirimu untuk membereskan urusan ini Tetapi bila mana To'oti yang tak mau melaksanakan pekerjaan ini dengan baik Aku sebagai suhu dari Chun Chu mau tak mau harus menanyakan juga Kapan Pinto pernah berkata kalau Pinto sama sekali tak menanyakan urusan ini Bentau Ilyong To'oti yang dengan gusar Dengan langkah lebar dia segera berjalan ke hadapan gadis berbaju merah itu Sepasang matanya dengan tajam memperhatikan wajahnya Lebih baiknya kau berterus terang saja mengaku sudah menerima perintah dari siapa datang menyamar sebagai Cuncu bentaknya dengan keras Haruslah kau ketahui Pinto sudah lama berkelana di dalam bulim Hatiku tidak mungkin bisa kalian lamuri dengan sedikit permainan setan ini Si gadis berbaju merah yang dibentak oleh Ilyong To'oti yang itu seluruh tubuhnya segera gemetar amat keras To'oti yang bagaimana bisa berbicara demikian katanya Mendadak tampak sesosok bayangan manusia berkelebat datang Tai Gak Chung Chu sambil tertawa terbahak-bahak sudah maju ke depan To'oti yang kenapa kau berbicara demikian serunya Coba kau ingat-ingat akan dendam berdarah dari Chung Chu Apalagi musuh-musuhnya tersebar di seluruh pelosok tempat Siapa yang berani menembus bahaya dengan menyamar Apalagi urusan ini bisa mengikat banyak permusuhan dengan orang bulim Siapa yang mau ikut banyak urusan HAA HAA Mungkin cuma aku orang Sibok seorang saja perkataan dari Chung Chu Walaupun benar tetapi apakah kau tidak takut dirimu sudah ditunggangi orang lain Ujar Ilyong To'oti yang sambil mengangguk Apalagi menurut perkataan dari Tan Si Heng ini Katanya dia sudah mengantarkan Chung Chu ke ibu kota Bagaimana mungkin di sini pun bisa muncul kembali seorang nona yang mengaku sebagai Chung Chu Apakah Chung Chu pernah menyelidikinya dengan teliti Tai Gak Chung Chu pura-pura termenung sebentar Setelah itu baru menjawab Chai Hai selalu bekerja dengan teliti Rasanya Titka bakal ada orang bernyali begitu tinggi untuk menggelar di depan mata Aku orang Sibok Apalagi Chung Chu itu pun sengaja Chai kirim orang untuk mengundangnya ke perkampungan kami Bagaimana urusan ini bisa salah lagi? Belum sempat Tui Ilyong To'oti yang melanjutkan katanya Si perempuan berpakaian keraton itu sudah menyambung lagi sambil tertawa dingin Terang-terangan ada orang sengaja hendak merebut kitab pusaka itu Kini sengaja hendak menggunakan kesempatan ini untuk menipu dirinya Apa kau kira aku tidak tahu? Selesai berkata dia segera menoleh ke arah gadis berbaju merah itu dan berkata kembali Motan, kau tidak usah cemas pihak Tai Gak Chung akan membantu untuk menyiarkan urusan ini seluruh bulim Sampai saatnya tentu ada orang yang akan mengambil jalan keadilan HMM Kau jangan takut kalau barang itu tidak sampai dikembalikan kepadamu Beberapa perkataan ini seketika itu juga membuat Tui Ilyong To'oti yang jadi amat gelesar sekali Sepasang alisnya dikerutkan rapat-rapat Sedang sepasang matanya memancarkan sinar yang amat tajam Kau tidak usah banyak omong kosong bentaknya dengan keras Bila mana Pinco punya maksud ini Maka perjanjian tiga tahun ini tidak akan Pinco hadiri Urusan malam ini bukanlah terletak pada menyerahkan barang itu atau tidak Tetapi asal usul dari Cuncu yang asli harus diselidiki sampai jelas Bok Tian Hang yang melihat suasana menjadi semakin panas Dengan cepat dia maju setindak ke depan To'oti yang Sudah, sudahlah ujarnya Maaf perkataan dari istriku terlalu kasar Harapkah suka sedikit sabar Mengenai kebenaran asal usul dari Cuncu ini Mumpung sekarang banyak terdapat kawan-kawan erat mo Cunong Tempohari Bagaimana kalau suruh mereka saja yang menentukan apakan dia palsu atau aslinya? Itu pun bagus sekali sahutu Ilyong To'oti yang mengangguk Setelah itu dia lantas menoleh ke arah Sanlim Cicu Tanyanya, Si Heng Tempohari sering sekali berjalan pulang pergi dari istana Raja Mudamo Terhadap Cuncu tentunya kenal bukan sambil menggoyangkan kipasnya Sanlim Cicu segera tertawa terbahak-bahak Ha 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 Aku si siu Chinese King cuma bisa membuat syair Dan sama sekali tidak pernah memperhatikan anak gadis orang lain Bukankah Ong Po'o Chu dari benteng Hwe Impeo Oh juga ada seorang Cuncu lagi Kenapa tidak suruh dia saja yang menebak Sanlim Cicu ini Jadi orang amat licik dan berakal Terang-terangan dia tahu kalau di dalam urusan ini ada hal-hal yang tidak beres Tetapi dikarenakan dia merasa kalau urusan ini tidak mendatangkan keuntungan baginya Maka dia tidak ingin menyalahi siapapun Sehingga dengan terburu-buru sudah mengalihkan persoalan ini kepada Hwe Impeo Chu Hwe Impeo Chu yang melihat dia mengalihkan persoalan tersebut kepada dirinya Walaupun dalam hati merasa rada kebuakan Tetapi karena dalam hati dia pun sudah punya maksud tertentu Maka sambil tertawa bergelak lantas jawabnya Haa 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 sulit Jikalau aku orang Si Ong mengatakan Cuncu ini adalah palsu Maka semua orang akan menganggap aku orang Si Ong punya suatu tujuan tertentu di dalam hati Jikalau mengatakan Cuncu itu benar Maka bukankah dengan demitian mengartikan pula Kalau Cuncu yang ada di dalam bentengku adalah palsu Karena itu, Hwe, Hwe, lebih baik usah dibicarakan lagi Ui Lyong Toot yang jadi orang amat jujur dan suka terbuka Dia paling tidak terbiasa dengan ker-ker manusia kerdil seperti ini Melihat mereka berbicara dengan amat waspada dan liciknya Maka dia tidak suka bertanya lebih lanjut lagi Sebaliknya dengan dingin segera mendengus Tidak peduli Cuncu ini palsu atau benar Kitab pusaka ini akan pintu simpan terlebih dahulu Setelah urusan dibikin jadi jelas kita baru bicarakan kembali ujarnya Keputusan dari Ciam Pue ini Boam Pue setuju penuh Sambungkan Kia Beng dengan cepat Aku bertanggung jawab di dalam waktu singkat Akan mengajak Cuncu yang asli untuk menyambangi Toot yang Ui Lyong Toot yang segera mengangguk Aku percaya dengan dirimu Mari kita pergi saja katanya Toot Su yang sudah mengikuti pelajaran agama ini Walaupun sudah memisah diri dari keramaian dunia Tetapi rasa persahabatannya dengan mendiang Hontan Lo Jin membuat sikapnya terhadapkan Kia Beng Amat mesra dan ramah sekali Taiga Cungcu Bok Tian Hang yang sudah membuang banyak waktu dan tenaga Untuk melaksanakan cita-citanya Kini melihat susah payahnya Ternyata Ludes di tengah jalan sudah tentu tidak mau melepaskan dirinya Dengan begitu saja dia lantas memberi tanda kepada perempuan berbaju keraton itu Setelah itu sambil tertawa keras lantas menyambung kata-kata dari Ui Lyong Toot yang tersebut Pekerjaan dari Toot Yang sungguh-sungguh luar biasa sekali Cuma saja dengan kejadian ini Maka nama besar dari aku Sibok di dalam bulim akan mengalami sedikit gangguan Apakah Toot Yang bermaksud hendak mengundurkan diri tanpa memikirkan keadaan dari aku orang Sibok Apa maksud dari perkataanmu itu tanya Ui Lyong Toot Yang melengak Buat apa kau pura-pura berlagak pilon teriak si perempuan berbaju keraton itu sambil menjerit keras Kami dari orang-orang perkampungan Tai Gak Chung selamanya boleh dipercaya Kejujuran dari Bok Chun Chu pun sudah dihormati oleh semua jagoan di dalam bulim Tidak disangka karena urusanmu Chun Chu harus mengalami kegagalan dan nama besarnya jadi berantakan Bila mana urusan ini sampai tersiar di dalam bulim Bukankah kami tidak punya muka lagi untuk tancapkan kaki terus di dalam sungai telaga Aku Lihaun Hue Chu atau Permaisuri Pencabut Sukma Walaupun dari seorang kaum wanita tetapi menghadapi setiap urusan tidak pernah mungkin Ini malam bila mana Toot Yang tidak suka menyerahkan kitab pusaka itu kepada Chun Chu Maka aku sebagai pelindungnya terpaksa akan membuat dosa dengan dirimu Semula setelah mendengar perkataan itu Ui Leong Toot Yang agak melengak Tetapi sebentar kemudian dia sudah tertawa Karena saat ini hatinya sudah mengetahui apa maksud yang sebenarnya Haa, bagus, bagus sekali Bila mana bukannya ada teman cilik ini aku Ui Leong hampir-hampir kena tipu olehnya Pada saat itulah dari ruangan sebelah dalam mendadak berjalan keluar dua orang Yang seorang memakai jubah panjang yang amat kasar dengan sebuah sietua besi di tangannya Sedang yang lain mempunyai perawakan yang tinggi besar dan sangat berotot Jika ditingjau dari wajahnya mungkin dia sudah berusia setengah abad Baru saja kedua orang itu berjalan masuk ke dalam ruangan San Lim Cicu sambil goyang-goyangkan kipasnya sudah tertawa terbahak-bahak Haa 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 selamat bertemu Selamat bertemu Sin Po Ali Heng serta Chin Leong Toong Heng selama ini mencari nama di tempat mana katanya Si pengemisaneh yang selama ini berdiri di samping mendadak merasakan hatinya tergetar keras Pikirnya, kedua orang iblis ini selamanya tidak pernah munculkan dirinya di dalam bulim Malam ini kenapa secara tiba-tiba bisa munculkan dirinya di sini? Apakah mereka sudah menggabungkan diri dengan pihak perkampungan Taigak Cung si pengemisaneh yang sering berkelana di bulim sudah tentu pengalaman yang didapat amat luas Sekali pandang saja dia sudah mengerti akan duduknya persoalan Beberapa tahun ini secara tiba-tiba pihak perkampungan Taigak Cung menggerakkan dunia Kangho walaupun cuma dengan orang memuji-muji perbuatan baiknya Tetapi jejak manusianya tidak kelihatan Karena soal ini dalam hati ia sudah merasa khawatir Karena menurut anggapannya orang kalangan lurus setiap gerak-geriknya tentu terang-terangan Perbuatan yang secara sembunyi-sembunyi dan misterius kebanyakan mengandung satu maksud tertentu Ditambah pula walaupun Bok Tian Hang memiliki gelar sebagai Cung Hang Hoa Yeu Tetapi tak seorang pun yang mengetahui asal-usulnya cukup Beberapa soal ini saja sudah patut menaruh rasa waspada terhadapnya Saat itu si Sin Sia Poa atau si Sia Poa Sakti sambil menggoyang-goyangkan Sia Poa Sudah pernah mendengar nama U Iliong dari kawan-kawan bulim Tetapi persoalan malam ini Chai He rasa kurang sedikit cemerlang Katanya sambil mengerutkan alisnya rapat-rapat Walaupun U Iliong To'o Tiang mengerti perkataannya satu lagi menyindir dirinya Tetapi dia tidak menjawab Sambil mendengus dia lantas menoleh ke arah Tan Kiabeng Malam ini Pintun mewakili Han Tan Elo Ojin hendak melihat kepadamu apakah sudah sempurna atau belum Aku mau melihatkah sudah memahami berapa bagian dari ilmu yang kau dapatkan dari dia orang tua Katanya Tan Kiabeng segera mengerti akan maksud perkataannya Dia lantas tertawa keras Perintah dari angkatan tua tak dapat dibantah Terhadap urusan lain mungkin boleh dibangkang Tetapi untuk mengebuk pergi beberapa ekor anjing Chai He rasa bukan persoalan yang berat Sejak Li Haun Hwee Chu mengatakan beberapa perkataan itu Air mukanya seperti juga sudah berganti dengan orang yang lain Wajahnya menyengir seram Sambil menjerit keras perintahnya Chin Leong serta Sin Siapua Kalian berdua cepat turun tangan tangkap Kedua orang yang bermaksud hendak memiliki barang pusaka dari orang lain itu Kalau turun tangan tidak usah ragu-ragu lagi Sin Siapua segera menyahut Sambil menggitarkan Siapua besinya Sehingga mengeluarkan suara yang berisik dengan dasyatnya Segera melancarkan satu pukulan dasyat menghantam tubuh Peiliong To'o Tiang Saat ini Tan Kiabeng sudah menyalurkan hawa murninya ke tangan Begitu tubuh Tian Siapua bergerak sambil membentak keras Sepasang telapatnya segera didorong ke depan Segulung angin pukulan yang amat dasyat dengan santarnya menerjang ke depan Sin Siapua ini sesungguhnya bernama Li Isian yang merupakan seorang jagoan aneh Dari bulim sifatnya yang setengah lurus setengah jahat membuat dia banyak melakukan pekerjaan Menuruti kemauan hatinya saja Selama ini dia cuma pernah mendengar nama dari Uiliong To'o Tiang saja Sedang terhadap Tan Kiabeng sama sekali tidak kenal Kini melihat datangnya serangan dari pemuda itu amat dasyat dan lihai dalam hati merasa sangat terkejut Pergelangan tangannya cepat diputar ke depan tangan kirinya dengan menggunakan jurus nanbon hiyahau Atau menghalangi pintu menangkap macan Melancarkan satu pukulan gencar terdengar suara ledakan yang amat keras Pukulan dari Sin Siapua ini terkena pantulan sehingga membuat tubuhnya melayang sejauh 5-6 depa Sedangkan Tan Kiabeng sendiri berturut-turut mundur dua langkah ke belakang Kerugian yang diderita oleh Sin Siapua kali ini tidak lebih karena dia terlalu memandang enteng musuhnya Bersamaan pula melancarkan serangan dalam keadaan tergesa-gesa Begitu tubuhnya mencapai permukaan tanah dia lantas merasakan dadanya bergolak amat keras Dengan gugup hawa murninya segera disalurkan ke dada untuk menekan pergolakan tersebut Setelah itu disertai dengan suara bentakan yang amat keusar Sekali lagi dia menerjang ke arah Tan Kiabeng Selama berkelana di dalam bulim dia belum pernah merasakan kerugian seperti ini hari Di dalam keadaan gusar senjatanya diputar sedemikian rupa sehingga menyerupai mega di tengah awan Hanya di dalam sekejap saja dia telah melancarkan serangan cengkeramannya dengan amat gencar Seketika itu juga seluruh ruangan itu dipenuhi dengan angin dingin yang menyambar-nyambar di sekeliling suara bentakan yang memekikan telinga Tan Kiabeng yang selama satu malaman harus menahan rasa kesal saat ini pun segera melancarkan serangannya dengan seluruh tenaga Di tengah suara suitannya yang amat nyaring mendadak tubuhnya menerjang masuk ke tengah kurungan bayangan senjata itu Sepasang telapak tangannya bagaikan jeratan besi sebentar merontok sebentar membabat dengan amat gencarnya meneter pihak musuh Pada saat Sin Sye Po A lagi menerjang Tan Kiabeng itulah, Chin Leong Soong Chi mendadak berkelebat ke samping tubuh Ui Leong Too Tiang dan melancarkan serangan cengkeramannya dengan amat gencar Ui Leong Too Tiang yang sedang bergendong tangan memandang jalannya pertempuran antara Tan Kiabeng dengan Sin Sye Po A Kini melihat Chu Leong Soong melancarkan serangan bokongan kepadanya membuat hawa amarahnya segera berkobar Kau cari mati bentaknya sambil mendengus dingin Ujung jubahnya segera dikebutkan ke depan segulung hawa Hie Kang yang amat dasyat dengan cepatnya menghantam dada Chin Leong Soong tersebut Chin Leong Soong benar-benar memiliki kepandayan yang amat tinggi sekali Baru saja dia melancarkan satu serangan tubuhnya dengan amat gesitnya sudah molos ke belakang punggung Ui Leong Too Tiang sepasang kepalnya bagaikan pancingan dengan cepatnya mencengkeram jalan darah Kue Panghing Wie Serta cing toh tiga buah jalan darah penting Selama puluhan tahun ini tak seorang pun yang berani melancarkan serangan bokongan terhadap Ui Leong Too Tiang dengan demikian bernyalinya hawa amarahnya benar-benar meledak Heee, heee, kalian manusia-manusia yang tidak takut mati bentaknya sambil tertawa dingin tak ada hentinya Setelah mendalami ilmu silat andalan kita pusakasian Tok Teo Oliong kepandayan silatnya pada saat ini benar-benar sudah mencapai pada taraf yang sangat tinggi di tengah suara tertawa dinginnya yang amat seram Tahu-tahu tubuhnya sudah berkelebat lenyap dari pandangan Ong Hong Chi juga merupakan satu jagoan yang memiliki pengalaman amat banyak di dalam bulim Ketiga dia merasakan serangannya tidak mencapai sasarannya, dia lantas mengerti keadaan sangat berbahaya Tanpa berpikir panjang lagi tubuhnya dengan cepat berputar ke belakang, sedangkah sepasang telapak tangannya bersama-sama melancarkan satu serangan ke depan Walaupun dia merasa dengan cepat, tetapi gerakan tubuh dari musuh jauh lebih cepat lagi Terasa olehnya satu Hawa Hie Kang yang amat dasyat laksana ambruknya Gunung Taisan dengan hebatnya membentur angin pukulan yang baru saja dilancarkan ke depan itu Seketika itu juga dia merasakan dadanya seperti ditekan dengan sebuah godam besi yang beratnya ada ribuan kaki Saking tak tertahannya sambil menjerit keras tubuhnya terlempar sejauh satu kaki lebih, darah segar yang dimuntahkan keluar dari mulutnya pun segera berceceran mengotori seluruh lantai Mendadak Tampak bayangan manusia berkelebat, tubuh Ong Hang Kie yang sedang melayang di tengah udara itu sudah diterima oleh Taigak Chung Chu Bok Tian Hang Kemudian bagaikan kilat cepatnya dia menotok beberapa buah jalan darahnya dan memasukkan sebutir pil mujarab ke dalam mulutnya Setelah itu barulah dia perintah untuk duduk mengatur pernapasan Di sini Chin Leong So hanya di dalam satu jurus berhasil dipukul pental oleh tenaga Hie Keng dari Ui Leong Toh Oti yang sehingga terluka parah Di sebelah sana Sin Siap Oap pun sudah berhasil kena dihajar pundaknya oleh Tan Kia Beng dengan menggunakan jurus Jie Ceng Tiong Tian Seketika itu juga tubuhnya dengan sempoyongan mundur 7 atau 8 Depa jauhnya, wajahnya pun sudah berubah jadi pucat pasti bagaikan mayat Senjata Siap Oap yang ada di tangannya tidak kuasa lagi terjatuh ke atas tanah Sambil muntahkan darah segar teriaknya dengan seram Hehe, hehe, karena loohu tersebut gegabah kali ini menderita kekalahan di tangan kau bangsa cilik Bila mana malam ini tidak mati aku Sin Siap Oap pada suatu hari akan mencari dirimu lagi untuk menuntut ganti rugi beserta bunganya Sehabis berkata tanpa menyapatai Gak Chung Chu lagi dengan terhoyung-hoyung dia meninggalkan tempai itu Li Hun Ho Ichu yang melihat kedua orang jagoannya hanya dalam beberapa jurus saja sudah menemui kerugian hawa nafsu membunuh Mulai meliputi wajahnya pergelangan tangannya segera diulapkan ke depan Kedua belas bocah cilik sambil menggerakkan pedangnya dengan dasyat segera menggulung tubuh Tan Kiya Beng Tan Kiya Beng yang melihat gerakan tubuh dari kedua belas bocah cilik itu hatinya jadi sedikit bergerak Seruling pualam putih yang semula diselempitkan di tinggangnya lantas dicabut keluar Belum sempat dia mengucapkan sesuatu mendadak Terasa hawa pedang memenuhi angkasa, dua sosok bayangan putih serta merah dengan membawa segulung sinar pedang yang menyilaukan metu berkelebat datang dari tengah udara menerjang ke arah kedua belas bocah cilik itu Gerakannya amat cepat dan ganas, membuat seluruh jago yang ada di situ jadi merasa terkejut Kedua belas bocah cilik yang sudah menerima didikan amat lama di bawah pengawasan Tai Gak Chung Chu Walaupun secara tiba-tiba diserang oleh musuh barisannya tidak sampai menjadi kacau balau Tampak bayangan tubuh berkelebat, di tengah berkelebatnya sinar pedang kedua sosok bayangan manusia yang baru datang itu Sudah terjerumus di dalam lautan pedang yang amat rapat Walaupun gerakan tubuh dari bayangan putih serta merah itu amat cepat Tetapi tak dapat mengelabui ketajaman metu dari Ueliong To'o Tiang maupun Tan Kiabeng Tampak sambil menoleh ke arah seng pemuda tanya Ueliong To'o Tiang dengan perlahan Kenalkah kau dengan kedua bocah perempuan itu sejak tadi Tan Kiabeng sudah dapat melihat kalau orang berbaju putih itu adalah husiao cian Sedangkan gadis berbaju merah itu adalah orang yang pernah menolong dirinya dari bahaya Selama ini dia selalu merasa kalau potongan badan dari gadis itu sangat dikenal olehnya Walaupun dia sudah peras tenaga tak berhasil juga mengetahui siapakah dia Kini setelah ditanya demikian oleh Ueliong To'o Tiang hatinya jadi sadar kembali Bukankah ilmu pedang yang digunakan gadis berbaju merah itu adalah serangkaian ilmu pedang yang dilatih Motan Hong sewaktu ada di belakang kebunnya Tak kuasa lagi dia lantes berseru, dialah cuncu Motan Hong Mendengar perkataan itu Ueliong To'o Tiang jadi melengak Tetapi sebentar kemudian sambil membentak keras tubuhnya sudah menubruk ke depan Para jago cuma merasakan sesosok bayangan abu-abu berkelebat dengan tiada hentinya Di antara kepungan dari kedua belas bocah itu hanya di dalam sekejap saja Barisan itu sudah dipukul pecah sehingga membuat mereka dengan rasa terkejut pada menarik kembali serangannya Dan mengundurkan diri ke belakang Si Pek Ihalo Oset yang sudah mengetahui asal usul dari Ueliong To'o Tiang dengan terburu-buru dia pun lantas menarik kembali serangannya sebaliknya gadis berbaju merah yang wajahnya berkerudung itu sambil melintangkan pedangnya di depan dada sudah memaki dengan amat gusarnya Siapa kau? Bila mana ingin bergebrak cepatlah turun tangan Buat apa mati anjingmu selalu memperhatikan diriku hiat titli seru Ueliong To'o Tiang dengan nada gemetar Apakah sampai pincah pun kau sudah tidak kenal mendengar perkataan tersebut gadis berbaju merah itu jadi tercengang Sebentar kemudian sambil melemparkan pedangnya ke atas tanah dia maju menubruk ke depan Si Pek, kiranya kau orang tua adanya kah sungguh-sungguh membuat Hang Jie merasa sedih teriaknya sambil menangis Dengan terharunya Ueliong To'o Tiang membelai rambutnya kemudian dengan perlahan membuka kembali kerudung yang menutupi wajahnya sehingga terlihatlah wajahnya yang sangat menarik itu Setelah wajah dari Motan Hong ini terbentang di hadapan mata para jago suasana dengan cepatnya berubah jadi amat tegang Setiap orang merasa hatinya berdebar-debar, mereka menantikan perubahan selanjutnya dengan hati cemas Sudah tentu orang yang paling merasa khawatir adalah Tan Kiabeng, Tai Gak Echung Chu, Bok Tian Hang serta Motian Hong palsu tersebut Saat ini keadaan sudah dibikin jelas, si pengemisaneh ini sambil tertawa terbahak-bahak, segera berseru Ha-ha-ha, 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 sungguh tidak disangka di dalam kolong langit pada saat ini masih ada orang yang begitu tidak tahu malu Di hadapan orang banyak mengaku sebagai putri orang lain dan Sandiwara di hadapan Cian Pue orang lain pula San Lim Cicuk pun hatinya jadi terang saat ini sambil menggoyang-goyangkan kipasnya dia pun tertawa tergelak Bagus, bagus sekali, serunya Di tempat ini ternyata sudah muncul sebegitu banyak orang yang mau bergabung Ha-ha, subma Mo Chun Ong yang ada di akhirat tentunya merasa amat senang sekali saat itulah Dengan cepatnya Tan Kiabeng sudah berkelebat ke samping Mo Chun Chu Dengan membawa nada mengomel serunya Bagus, kau berani mengelabungi diriku kiranya kau sudah berkelana di dalam bulim Dengan perasaan malu Mo Tan Hang segera menundukkan kepalanya dan tertawa Aku ada keberatan sendiri, bukannya maksudku sengaja menipu dirimu Iliong To'o Tiang yang melihat putri kawan lamanya sewaktu bertemu dengan murid kawan lamanya pula bersikap Demikian mesra dan rasa cinta itu diperlihatkan dari kata-katanya tak kuasa lagi merasa amat girang Dia lantas tertawa terbahak-bahak Sejak Tan Kiabeng menghantarkan Chun Chu ke utara hingga ini hari pek Ilho Osat terus menerus memperhatikan sikap dari kedua orang itu Sudah tentu hal ini pun dikarenakan rasa cintanya pada pandangan pertama terhadap Tan Kiabeng Chun Chu yang kepandainya sudah jadi dan berkelana di dalam bulim Dengan kedudukan sebagai lihiap berkerudung dia pun mengetahui dengan jelas Tetapi justru tidak diaceritakan kepada Tan Kiabeng Dia selalu berharap dengan rasa harusnya hati Tan Kiabeng bisa tertarik kepadanya Lalu merebutnya dari tangan Mo Tan Hang Saat ini melihat terhadap kemunculannya Tan Kiabeng sama sekali tidak menggubris Sebaliknya bersikap begitu mesranya terhadap Mo Tan Hang Dalam hati tidak terasa sedikit merasa sedih Dia sebetulnya adalah seorang yang bersikap congkak dan biasanya bersikap seperti ratu Orang-orang bulim banyak yang tertarik terhadap dirinya Tetapi semua orang itu tak dipandang sebelah mata pun olehnya Kecuali Tan Kiabeng seorang dia sama sekali tidak menaruh rasa tertarik Sebaliknya Tan Kiabeng yang sudah berkenalan dengan Mo Tan Hang Terlebih dulu ditambah pula nama mereka ayah beranak sangat jelek Di dalam bulim membuat sikap Tan Kiabeng terhadap dirinya pun tidak begitu cemerlang lagi Dengan seorang diri dia berdiri termangu-mangu di sana Hatinya benar-benar merasa amat sedih sekali Dengan mengambil kesempatan sewaktu seluruh perhatian orang lain tertuju pada Mo Tan Hang Dengan pelahan dia mengundurkan diri dari situ dan lenyap di tengah kegelapan Taiga Chung Chu Bok Tian Hang yang melihat munculnya Mo Tan Hang di sana dalam hati Segera mengerti kalau usahanya ini telah mengalami kegagalan Kini melihat pula kata-kata sindiran dari pengemis aneh Serta San Lim Cicu dalam hati merasa semakin gemas lagi Kalian berdua jangan merasa baga dulu pikirnya di hati Ada satu hari kalian bakal mengetahui bagaimana lihainya aku orang Sibok Tetapi dia yang jadi orang amat licik Walaupun gusar tidak diperlihatkan di atas wajahnya Dengan wajah yang amat tenang dia bertindak maju mendekati Mo Tan Hang Kaukah Mo Tan Hang titli tanyanya Dapatkan kau mengajukan bukti yang kuat untuk dibuktikan Kalau kau benar-benar adalah Mo Tan Hang yang asli Mendengar perkataan tersebut Mo Tan Hang jadi melengat Dia tidak kenal dengan Bok Tian Hang Dengan sendirinya tidak mengerti pula apa maksud dari perkataannya itu Tan Kia Beng yang ada di samping lantas tertawa Dia adalah taigak Chun Chu Bok Tian Hang Katanya dengan menggunakan kereta kencana dia pun sudah membawa datang seorang Chun Chu Karena niatnya menaruh curiga Kalau kau adalah yang palsu maka dia minta bukti dari dirimu Tidak kuasa lagi Mo Tan Hang segera tertawa dingin HMMM aku kepingin melihat Chun Chu yang dia bawa itu bagaimana macam mukanya Pada saat itulah Wee Im Po O Chu, si pengemis aneh, San Lim Chi Chu sudah pada berdatangan ke depan Terdengar tiba-tiba Wee Im Po O Chu tertawa terbahak-bahak Haa 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 aku mengakui nona inilah baru putri yang sesungguhnya dari Mo Chun Ong sisanya palsu katanya Omong kosong bentak lihun huyaku dengan amat gusar Dengan mengandalkan bukti apa kau mengatakan Hang Jie Ku adalah palsu Wee Im Po O Chu sebagai majikan suatu benteng besar Mana mau menerima makian itu dengan senang hati, mendadak air mukanya berubah sangat hebat Mulutmu kalau berbicara lebih baik sedikit tahu ada tegurnya dengan dingin Aku orang si Ong bukanlah seperti anjing-anjing yang ada di perkampunganmu itu Sebetulnya lihun huyaku lagi merasa mangka dan gemas Kini mendengar perkataan tersebut dengan gusarnya mendadak maju ke depan Kau mau apa bentaknya? Haa 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 aku orang si Ong tak akan bertempur melawan kaum wanita Bila mana sungguh-sungguh ingin bergebrak lebih baik kau panggil saja bok chung chu untuk mewakili dirimu HMM kau kira dengan kepandaian silatmu itu berhak untuk bergebrak sendiri dengan cung chu Haa 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 Kalau memangnya kau berbicara demikian aku orang si Ong malah kepingin sekali meminta beberapa jurus petunjuk dari ilmu silat taigak cung chu HWE IM PO CU pada saat ini benar-benar sudah teramat gusar Dengan langkah lebar dia segera menerjang kehadapan bok tian hang Bok tian hang yang berakal licik mana mau mencari gara-gara dengan orang pada saat begitu Dengan cepat dia mengulapkan tangannya dan tertawa paksa Bila mana Ong Heng ingin minta petunjuk ada seharusnya Chai Heng melanjutkan Tetapi pada saat ini maaf aku tidak bisa mengiringi maksud hatimu itu Lebih baik kita membereskan dulu urusan yang menyangkut keluargamu ini Waktu ini Wilyong Tooti yang sudah dapat menentukan kalau Motan Hong benar-benar adalah putri dari Raja Mudamu Kini melihat kepandaian silatnya pun sudah menjadi dalam hatinya merasa semakin gerang lagi Tanpa peduli orang, lalu sembari menggandeng tangan Motan Hong Ujarnya, Hian Titli bila mana tidak ada urusan lagi di sini Mari kita pergi saja dengan pandangan yang mesra dan penuh cinta kasih Motan Hong melirik sekejap ke arahkan Kia Beng Titli turut perintah sahutnya dengan malu-malu Pada saat itulah mendadak dari tengah kalangan terdengar suara bentakan yang amat keras disusul meloncatnya Lihun Huecu ke tengah kalangan dengan wajah pucat kehijau-hijauan menghalangi perjalanan dari Wilyong Tooti yang Tunggu dulu bentaknya dengan keras urusan belum diselesaikan Kau mana boleh pergi jadi kau ingin menghalangi jalan pergi dari pintu teriak Wilyong Tooti yang dengan marah Bila mana kau tidak jelaskan dulu urusan ini hee, 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 hee mau pergi boleh Tapi barang-barang itu harus kau tinggalkan di sini Mendengar perkataan tersebut Wilyong Tooti yang segera tertawa terbahak-bahak HAA, HAA yang asli dan yang palsu bukankah sudah dibedakan di depan para jago Apanya yang tidak beres lagi Sandiwara dari perkampungan Tai Gak Chung pun sudah bubaran HMM, lebih baik kalian jangan terlalu memaksa pintu sehingga jadi marah Waktu itu kalian tidak bakal lolos dari sini dalam keadaan hidup Selama ini Bok Tian Hang selalu munculkan diri di dalam dunia Kang Ho dengan wajah yang halus, berbudi dan jujur Kini melihat rencana busuknya terbongkar di hadapan orang banyak dalam hati lantas Merasa bila mana urusan ini dilanjutkan lebih panjang ada kemungkinan malah merugikan dirinya sendiri Karena itu alisnya segera dikerutkan rapat-rapat, mendadak dengan wajah penuh rasa gusar teriaknya dengan keras Tau Tiang serta para saudara-saudara dari Bulim harap tunggu sebentar Biarlah aku orang si Bok menyelesaikan dahulu urusan ini Hang J kau kemarilah teriaknya kemudian sambil putar badannya Si Cuncu palsu tidak mengetahui dikarenakan urusan apa Bok Tian Hang jadi marah-marah dengan hati berdebar-debar dia lantas maju ke depan Cuncu memanggil Hang J ada keperluan apa tanyanya Siapa yang sudah perintahkan kau untuk datang kemari bentak Bok Tian Bong dengan suara yang dingin dan wajah yang penuh napsu membunuh Siapa yang suruh kau menyamar sebagai Cun dan pura-pura datang ke perkampunganku? Ayo cepat bicara Cuncu palsu itu sama sekali tidak menyangka kalau dia bisa mengajukan pertanyaan seperti ini Dalam hati dia masih mengira majikannya sengaja berbuat itu Karenanya dengan amat sedih dia lantas tundukkan kepalanya rendah-rendah dan menjawab dengan suara yang berlahan Hang Jie adalah Cuncu yang sebenarnya, mana mungkin aku adalah palsu urusan ini pastilah Om Mong Kosong tidak menanti dia selesai berbicara mendadak Bok Tian Hong angkat telapak tangannya ke atas lalu ditekan ke depan Segulung angin pukulan berhawa dingin yang amat dasyat cepatnya menghajar ke atas kepalanya Gadis berbaju merah itu sama sekali tidak menyangka kalau Bok Tian Hong bisa turun tangan kejam terhadap dirinya Tidak sempat menjerit lagi dengan beratnya dia jatuh rubuh ke atas tanah dan binasa seketika itu juga HMM aku orang Shibok selamanya bekerja dengan terus terang Tidak disangka ini hari hampir-hampir terkena tiupan dari budak kurang ajar Teriak Bok Tian Hong dengan amat kelusarnya sehabis membinasakan darah berbaju merah itu karena dia Nama bersihku jadi ikut ternoda Bila mana aku tidak kasih sedikit hajaran kepadanya bagaimana aku orang Shibok punya muka untuk bertemu dan bergumum kembali dengan kawan-kawan bulim lainnya Tidak ada para jago yang hadir di sana sewaktu melihat Bok Tian Hong turun tangan yang begitu kejam terhadap darah berbaju merah itu Tidak kuasa lagi pada tertegun dibuatnya Sebaliknya, Ui Liong To'o Tiang sendiri sama sekali tidak menggubris akan hal tersebut sampai melirik pun tidak Sambil menarik tangan Mo Tan Hong dia lantas enjotkan tubuhnya meloncat ke atas lalu dengan cepatnya berkelebat lenyap dari pandangan Bok Tian Hong sendiri pun dibuat tidak ada kegembiraan Dengan gemasnya dia melirik beberapa kejap ke arah Tan Kiyabeng kemudian dengan memimpin Lai Han Hwe E Chu serta kedua belas bocah cilik pengawalnya dan membawa pula Jin Leong Lo yang terluka berlalu dari sana dengan lemas Tan Kiyabeng yang karena perhatiannya ditujukan pada Ui Liong To'o Tiang serta Mo Tan Hong saja sama sekali tidak sampai perhatikan keadaan si pengemisaneh yang lagi merasa keheranan Terlihatlah pengemisaneh itu berturut-turut bergumam seorang diri, lalu pikirnya, Bok Tian Hong ini terang-terangan datang kemari dikarenakan barang-barang pusaka tersebut Kenapa sekarang pergi dengan begitu mudahnya? Misalnya dikarenakan dia takut terhadap kepandaian silat yang amat dasyat dari Ui Liong To'o Tiang hal ini masih bisa dimaklumi Tetapi terhadap Tan Kiyabeng kenapa dia sudah tidak maui lagi terhadap pedang pusaka Kiyom Ching Giyok Hun Kiyom yang ada di pinggangnya Walaupun si pengemis ini bersifat amat kukoai tetapi terhadap segala urusan dia bisa berpikir dengan amat teliti Sekali pandang saja di alantes bisa mengetahui kalau di dalam urusan ini pasti ada sesuatu siasat sehingga tak kuasa lagi di alantes mendengus Hektometer orang lain ada kemungkinan bisa kau tipu dengan wajahmu yang pura-pura sok suci, ramah dan jujur Tetapi aku si pengemis tua tidak bakal dapat kau tipu bila mana ada Hang Jien Sem Ye U di sini Maka kau jangan harap bisa melaksanakan seluruh siasatmu dengan lancar setelah berpikir bolak-balik Beberapa saat lamanya dia baru angkat kepalanya memandang keadaan di sekeliling ruangan tersebut Saat ini tampaklah Tan Kiyabeng sedang berdiri termangu-mangu di sana Sedangkan Hwe Im Po Ocu, San Lim Cicu beserta para jagoan dari Partai Godie pun sudah pada lenyap tak berbekas Tidak kuasa lagi di alantes tertasa terbahak-bahak dan maju menepuk-nepuk pundak seng pemuda Hei semua orang sudah pada pergi, kau lagi pikirkan apa tegurnya sambil tertawa Apa mungkin Suk Mamu juga ikut terbang dengan bocah perempuan itu Padahal yang sebenarnya di dalam benak Tan Kiyabeng pada saat ini bukanlah lagi memikirkan Mo Tan Hong Sebaliknya sedang memikirkan sikap yang aneh dan mencurigakan dari orang-orang aliran perkampungan Tai Gak Cung Beserta Cung Cunya Si Chun Hang Ho A Ye U Bok Tian Hong Hal ini bisa munculnya di hatinya dikarenakan setelah mengadakan pengawasan serta pengamatan selama beberapa hari ini Dia merasa ada banyak kepandaian silat dari orang-orang perkampungan Tai Gak Cung mempunyai kemiripan Dengan ilmu silat aliran Teh Leng Bun, hal ini membuat di dalam hatinya lantas timbul satu pikiran untuk menyelidiki sampai jelas Kini mendengar suara ejekan dari si pengemisannya tidak kuasa lagi wajahnya segera berubah merah Lo Cian Pue, kau jangan menggoda aku serunya malu Bo Am Pue bukannya lagi memikirkan dirinya Aku sedang berpikir Cung Cung dari perkampungan Tai Gak Cung itu Bok Tian Hong ada berapa banyak tempat yang amat mencurigakan Tahukah kau di mana letaknya perkampungan Tai Gak Cung mendadak senyuman yang semula menghiasai bibir si pengemisannya itu lenyap tak berbekas kemudian baru mengangguk Jikalau kau sudah menaruh curiga terhadapnya, hal ini membuktikan kalau pandanganmu sama tajam Orang-orang bulim pada menyebut Bok Tian Hong merupakan seorang manusia yang suka menolong, adil dan bersifat jujur Sedangkan kau bisa melihat kepura-puraan di balik semuanya itu Ha 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 Bocah kau pun ternyata sangat cerdik sekali Tan Kia Beng yang takut dia memuji lebih lanjut dengan cepat memotong pembicaraan di tengah jalan Lo Chi Ampue terlalu memuji serunya, kau masih belum beritahukan kepadaku di manakah letak perkampungan Tai Gak Cung tersebut Soal ini aku si pengemis tidak tahu Kalau memangnya orang-orang dari perkampungan Tai Gak Cung menjago seluruh bulim kenapa sampai alamat pun tidak punya? Eh, sikap serta gerak-geriknya yang amat misterius ini benar-benar mendatangkan rasa curiga bagi orang lain Bo Ampue pasti akan berusaha untuk mencari apat alamat dari perkampungan tersebut Kini musuh-musuh besarmu sudah pada tersebar di empat penjuru Lebih baik untuk sementara waktu kau berjaga diri baik-baik dan selalu waspada Dengan seriusnya si pengemisannya itu lantas memberikan pesan serta petuah-petuahnya kepada Seng Pemuda Ketika teringat akan musuh-musuhnya mendadak Tan Kiyabeng Teringat kembali dengan orang-orang yang siap melancarkan serangan terhadap dirinya tadi Kenapa saat ini pada tidak kelihatan? Berpikir sampai di sini tidak terasa lagi di alantas menoleh dan memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu Terlihatlah Seng Surya sudah memancarkan sinarnya kembali Cuaca pun sudah terang tanah sehingga seluruh jagad pun telah punah dari kegelapan Waktu itulah dia baru sadar kembali dari impiannya Dia tahu dikarenakan bangunan Chun Ong Hu ini walaupun amat besar Tetapi terletak di tengah keramaian kota Bila mana sampai terjadi pertempuran pasti akan mengejutkan orang banyak Sehingga membuat suasana lebih tidak leluasa Karena itu mereka pada pergi meninggalkan tempat tersebut Si pengemisannya jadi orang paling terbuka Kini rasa curiganya terhadap Tan Kia Beng sudah bisa dipunahkan Mendadak dari badannya mengambil keluar sebuah baju yang sudah compang Camping beserta sebuah karung dekil kepada Tan Kia Beng Untuk menghindarkan diri dari pertempuran-pertempuran yang tidak berguna Lebih baik untuk sementara waktu kau menyamar saja Ujarnya sambil tertawa perlahan Menanti setelah urusan jadi jelas bagaimana Kalau waktu itu kau baru pulihkan kembali wajah aslimu Tan Kia Beng termenung dan berpikir sebentar Akhirnya sambil tersenyum dia mengangguk Demikian pun baik juga Tetapi dengan dandananku semacam ini Apakah tidak akan menimbulkan rasa curiga dari anak murid partai mutanyanya Mendengar pertanyaan tersebut Si pengemisannya itu segera tertawa terbahak-bahak Haa, 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 soal ini tidak usah kau khawatirkan Sudah tentu aku si pengemis tua punya kera Dari dalam sakunya dia mengambil keluar sekeping uang kuno yang bercahaya amat tajam Untuk diserahkan ke tangan seng pemuda Bila mana ada kesulitan kau ambillah keluar barang ini Dan serahkan kepada mereka untuk dilihat Maka urusan akan jadi punah kembali pesannya Bersamaan pula bila mana kau ingin perintahkan mereka Untuk mengerjakan sesuatu Bola kah aku gunakan tanda tersebut untuk beri perintah Mereka pasti akan melaksanakan apa yang kau inginkan Waktu itulah Tantia Beng sudah selesai menyamar Dan berubah menjadi seorang pengemis cilik Yang wajahnya sembap kuning Dengan memakai pakaian yang sudah butut Dan dengkil pemuda itu Tiada hentinya berjalan bolak-balik di dalam ruangan Setelah itu dengan bangganya tertawa terbahak-bahak Kembali si pengemis sana itu memeriksa seluruh tubuhnya Setelah dilihatnya tak ada tempat yang mencurigakan Dia baru berpesan kembali dengan nada serius Tempo hari aku si pengemis tua pun pernah memperoleh Banyak kebaikan dari hontan loojen Dia orang tua mulai saat ini Lebih baik kita panggil dengan tingkatan yang sama saja Bila mana kau panggil dengan loociampoe Loociampoe terus hati aku jadi merasa rada gatal-gatal Tidak menanti Tantia Beng memberi jawaban Dia menyambung kembali Kini keadaan sudah hamat gawat Aku si pengemis tua pun masih banyak urusan yang harus diselesaikan Kalau begitu kita pisahkan diri saja disini Dan harap Kasuka baik-baik berjaga diri Sehabis berkata dengan cepatnya dia berlari keluar dari ruangan tersebut Dan berlalu dengan melompati tembok pekarangan Setelah beribut satu malaman penuh saat ini Tantia Beng merasakan perutnya rasa lapar Sedang badam pun amat lelah Dengan perlahan dia lantas keluar dari kebun tersebut Kemudian dengan meloncati tembok pekarangan berjalan menuju ke pusat kota Jalan raya di kota Tiangshah tetap sangat ramai Rumah makam pun tetap ramai dikunjungi orang sehingga penuh Dengan berbagai persoalan menyumbat otaknya Tantia Beng berjalan menuju ke rumah makam Cui Sian Hie tersebut Sewaktu dia naik ke atas loteng tampaklah keadaan di tempat itu sudah hamat penuh Terlihat olehnya di antara orang-orang itu terdapat si pendekar satu jari Kho Cian Jien, Pau Ching Taisu dari Ngergo Taisan, Kuang Hoa Tau Tiang dari Kun Lun Pe Leng Hang Tau Tiang dari Butong Pe Go Bieng Go Chu Beserta orang-orang dari tujuh partai besar Di samping itu terlihat pula orang-orang dari kalangan Hekto Yang pernah turun tangan terhadap dirinya yaitu Kuling Siasin Atau si malaikat iblis dari Kuling Kuan Tiong Bihui, Han Tian Put Tiau Serta beberapa orang iblis lainnya Tidak kuasa lagi dalam hati dia merasa sangat keheranan Pikirnya, kitab pusakasian Tau Peo Oliok sudah dibawa pergi oleh Ui Lyong Tau Tiang Bukannya pergi mengejar jejak dari Tau Su itu Buat apa mereka tetap berdiam di kota Tiang Sah ini Saat ini dia sudah menyamar sebagai seorang pengemis Sudah tentu tiada yang kenal terhadap dirinya Dengan langkah yang lebar dia lantas memilih satu tempat dan duduk Selama beberapa hari ini jago-jago bulim yang datang terlalu banyak sekali Sehingga walaupun Tan Kia Beng saat ini menyamar sebagai seorang pengemis Tetapi para pelayan di sana tidak ada yang berani memandang rendah dirinya Sambil tersenyum-senyum mereka menyambut kedatangannya dan melayani dengan hormat Dengan cepat dia minta beberapa macam sayur dan arak lalu bersantap seorang diri sinar matanya Dengan tiada hentinya melirik ke arah orang-orang dari tujuh partai besar tersebut Terdengar si pendekar satu jari kocian jien berbicara dengan suara yang berlahan Secara mendadak Tai Gak Chung Chu mengundang seluruh jago yang ada di dalam kolong langit Untuk sama-sama berkumpul di gunung Gak Klok San Sebenarnya dikarenakan urusan apa?